Seorang ibu dan bayi laki-lakinya akhirnya tiba dengan selamat di Rumah Sakit Islam Pondokopi, Jakarta Timur. Sang bayi baru saja dilahirkan di dalam mobil petugas PJR Polda Metro Jaya. Ia dibantu petugas kepolisian Aib Tumulyadi dan Brigadir Umar. Petugas rumah sakit pun segera membantu melepaskan tali pusat sang bayi. Bayi dalam kondisi sehat, petugas pun segera membawanya ke ruang perawatan. Kondisi bayi sudah lahir dan petugas tali melanjutkan pertolongan persalinan di jalan mobil dan juga masuk ke RGD. Karena memang sudah lahir di mobil ya, di mobil patah, berlanggupan dengan perawatan di RGD. Saat ini kondisinya sudah dinyatakan bagus dan bisa dijadikan ruang karena memang ruangnya normal, kondisi bayi sehat, kondisi bayi sehat. Sebelumnya, sang ibu Seriyati akan melahirkan di dalam bus yang ditumpanginya saat perjalanan menuju Pekalongan, Jawa Tengah. Di ruang stol Jakarta Cikampek, pengebut ibu selangsung meminta bantuan petugas kepolisian yang melintas. Seriyati pun melahirkan bayinya dalam perjalanan. Adi Rituan melaporkan untuk NET.